Musik Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Suatu ketika di New York ini ada atraksi di tempat-tempat umum, memang kita di Amerika, hampir semua kota atau downtown kita akan bisa melihat di trotoar yang lebar, bahkan di jalan-jalan, di taman-taman, mereka ada atraksi gratis. Nah, pernah suatu ketika ada atraksi di mana ada orang yang kuat sekali, dia sudah melatih dirinya dalam juara panco, dia menaruh di meja sebuah jeruk, dan dia menantang para penonton, siapa yang bisa memeras jeruk ini, masih bisa keluar sisa airnya, maka saya akan berikan seribu dolar. Maka berbagai laki-laki yang merasa cukup kuat, mereka maju ke depan dan berlomba untuk seribu dolar. Namun banyak orang mencobanya dan ternyata memang tidak bisa mengalahkan si kuat ini. Sampai akhirnya pada suatu ketika ada seorang ibu wanita yang cukup kecil mungil, dia maju ke depan, maka enggak karuan saja, para penonton bersorak-sorai, dan tentunya bersorak-sorai mentertawakan. Ibu ini maju ke depan, dia pegang jeruknya, dan dia peras kuat-kuat, sampai tangannya tubuhnya bergoncang. Dia tidak mau melepaskan jeruknya. Orang-orang berteriak, ya sudah mundur, weh stop, tapi dia tetap pegang itu jeruknya. Tubuhnya bergoncang, tangannya gemetar. Dia tidak lepaskan, dia terus memegangnya. Sampai setelah ketika apa yang terjadi? Tes, maka keluarlah tetesan dari jeruk tersebut. Orang kuat ini terperangah. Wow, ibu, selama saya mengadakan pertunjukan, belum pernah ada yang mengalahkan saya. Tapi kali ini, engkau seorang wanita kecil bisa mengalahkan saya sampai keluar. Ini tetesan dari sisa jeruk yang sudah saya peras habis. Engkau masih bisa mengeluarkan sisanya. Apa rahasianya? Maka jawab ibu ini akan menjadi inspirasi bagi kita. Menjawab pertanyaan ini, ibu ini berkata, Tuhan, kalau Anda punya alasan yang cukup kuat, maka Anda akan bisa melakukannya. Saya punya suami meninggalkan saya, saya punya lima anak. Yang satu sakit, yang satu butuh uang sekolah, yang satu harus membayar ini, satu membayar itu. Dan saya bekerja menyetrika baju, nyuci pakaian hanya dengan 8 dolar satu jam. Dan sekarang saya disuruh memeras jeruk dan mendapat 1000 dolar, maka saya akan memegangnya sampai kapanpun juga. Saya akan pegang kuat-kuat sampai tetes yang terakhir itu keluar. Wow, cukup menarik jawabannya. Kalau Anda punya alasan yang cukup kuat, maka Anda sanggup melakukan apa saja. Saya mendengar cerita ini, sebenarnya saya tersenyum gitu ya. Ibu itu memegang terus sampai keluar sisa air jeruk, atau mungkin bukan sisa air jeruk, mungkin itu keringat dari tangannya ibu, yang bercampur dengan sisa jeruk, lalu menetes, ya warnanya kuning juga. Apapun, entah itu air jeruk atau keringat, yang pasti airnya keluar, dan dia memenangkan lomba itu, mendapat 1000 dolar US. Menurut saya, wow. Kalau Anda punya alasan yang cukup kuat, Anda akan sanggup melakukan apa saja. Benar, karena sebenarnya banyak orang itu bukannya tidak mampu melakukan, tapi tidak punya motivasi untuk melakukan. Ketika orang punya motivasi, ingin menjadi juara, dia belajar dengan giat, ternyata dia bisa jadi juara juga. Ketika orang punya motivasi, saya harus belajar habis-habisan, kalau enggak, saya enggak bisa kuliah, orang tua saya miskin, kalau saya enggak dapat biasiswa, saya enggak bisa sekolah, ternyata dia dapat ranking juga. Ketika seorang punya motivasi yang kuat sekali, saya tidak mau dihina, diledek terus-menerus, karena saya miskin, maka dia bekerja dengan sangat rajin, bekerja dengan keras, bahkan double job, apapun dia lakukan yang penting halal, maka ternyata orang juga bisa sukses, bisa kaya. Banyak orang bukannya tidak mampu, tapi tidak punya alasan, tidak punya motivasi. Karena itu, temukan tujuan hidup Anda, kobarkan motivasi Anda. Ketika Anda bisa memiliki sebuah cita-cita, dan menggebu-gebu dengan cita-cita, atau impian Anda, maka saya percaya, Anda pun akan meraih prestasi yang luar biasa, karena orang-orang yang memperoleh prestasi, bukan orang istimewa, bukan orang spesial, semuanya manusia biasa, hanya mereka bekerja dengan keras, karena punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat. salam dasyat luar biasa! Terima kasih. 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 Terima kasih.